1,96 itu cara dapetinnya gini? Dari tabel. Hasil 1,96 cara dapetinnya gimana ya? Dari tabel. Oh dari tabel. Ya, jadi kalau kita... Itu lihatnya gimana Pak? Kita lihatkan di sini ya, saya ambilkan dari atas lagi. Di sini ada yang namanya tabel. Nah, ini tabel chat ya. Ini saya berhentikan dulu saja. Tabel chat di buku saja ya. Ini bukunya ini ya. Udah punya abu bukunya? Udah Pak. Udah ya. Nah, di situ ada tabel chat di bawah. Tabel chat. Nah. Set tabel. Set tabel. Set distribution. disini Daftar isi A sampai G 637 637 Tapi biasanya lama-lama kamu hafal Karena kalau Z itu Z 95% Maka nilai Znya adalah 1,96 1,96 Dan itu Sudah banyak yang hafal Sebenarnya Saya carikan dulu tabel Znya Oh Alamannya berbeda Setiap buku statistik punya tabel T Tabel Z Nah ini dia Random number Nah ini Kumulatif standar normal distribution Z Ya 0, Jadi Jadi 1,96 Kamu nyari 1,96 Iya 1,96 1,96 Enggak Gini Kamu nyari angka 1,96 Atau nilai dari 1,96 Nilainya Itu dapet dari mana Satu komputer Nilai 1,96 Nilai 1,96 Berarti saya harus kembali ke powerpoint Ini Ya Ya Z 1,96 Kalau 0,99 2,58 Kalau 0,9 1,645 Bahkan di atas juga ada Z Penjelasannya ini Jadi Z Z Untuk 95% Ya Ini Kelihatan ya Confidence 80 Sekian 90 Sekian Ini Sekian 98 Sekian Ini Sudah Angkanya Ada Sudah dihitung Walaupun Bisa dihitung lagi Dan orang Sudah Biasanya Yang ini Tadi Ada Sampai Yang ini Kan Kalau 95 Jadi Alfanya 0,025 0,025 Yang Sebelah Sini 0,025 0,025 Alfanya 0,5 Ini 95 Ya Bisa Begini Ya Perhatikan Oke Itu Sampai Mana Tadi Nah Itulah Tadi Kalau Kamu Tentukan Saya Percaya Pada Tingkat 95% Maka Z Alpha Per 2 Alfanya Adalah 1 Digurangin 95% Sama Dengan 0,05 Sehingga 1 Min Alpha Sekian Jadi Alfanya 0,5 Persen 5 Persen Nilai Z Sekian 1 Persen Nilai Z Sekian Sampai Mana Tadi Iya 1 1 2 3 Jadi Pada saat 95% Tingkat Keperjaan 95% Berarti Langsung Kamu tahu Oh 95% Itu Adalah Nilai Z 1 96 Pada Tingkat Keperjaan 99% Maka Kamu Akan Tahu Bahwa Z 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 Populasi Orang Yang Bertangan Kidal Adalah 16,51 Sampai 33% Jadi Kalau ada 1000 Berapa Bisa 1600 Sorry 165 Sampai 344 45 Orang Kalau Dari 1000 Orang Dengan Halikan Ini Dengan Ukuran Sampel Sebesar 100 Cara Menggunakan Excel Ini Dengan Nyari Nilai Z Di Excel Pakai Rumus Norm Titik S Inverse Dari Satu Dikurangin Berapa Tingkat Kepercayaannya Dibagi Dua Nanti Saya Contohkan Dengan Excel Oke Saya Ini Saya Contohkan Dengan Excel Atau Saya Stop Aja Excel Sekaligus Kan Sesuai Ini Tadi Kan Bahwa Untuk Mencari Ini Kita Bisa Menggunakan Rumus Ini Kita Buatkan Saja Ini Di Excel Sebetulnya Sudah Ada Aninya Apa File Apa Namanya File Yang Itu Yang Ada Di 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 Websitenya Tapi Kita Coba Bikin Sendiri Ya Proporsi Error Is Poise Ini Coba Mencari Itu Kita Mulai Saja Disini Datanya Kemudian Sambal Size Bukan Sambal Di Kolom B 100 Ya Sambal 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 Laki Jat Level Adalah conosin okay Kemudian berikutnya adalah Intermediate Cal Collision Nah perhitungannya Proporsi sampel Adalah 0,1 Itu sama dengan B5 Lagi Dengan B4 Kemudian disini Set Dengan Norm Ada macam-macam Pilih yang ini Norm as distribution Oc inverse Norm Norm as inverse Dari Satu Dikurangi B6 95% Bagi dua Jadi alpha bagi dua kan Sombor utup Apa ada yang salah Kurung buka kurang satu Oke Oh division by zero Dalam kurung Satu Normal Satu bagi itu Kurung tutup Kurung buka Ini dibagi G9 Kok G19 sih Oh ini dia Salah Dibagi Ini dibagi Dibagi Babi Bantuan Sero Langsung putih Udah standar error Proporsi Ini adalah Kita lihat di sini rumusnya Akar dari B9 Sekian-sekian-sekian kan Akar dari B9 Oke Akar dari B9 berarti Sama dengan S, K, F P dalam kurung B9 Sampal proporsi Dikalikan 1 min B9 Dibagi B4 Kemudian interval Half by Sama dengan Nilai mutlak Absolut Dari B10 Dikalikan B11 Berarti Dia plus minusnya 0,58 Sehingga Confidence intervalnya adalah Ini upper limit Lower dulu Yang satunya Upper limit Maka di sini adalah Sama dengan B9 Dikurangi B12 Yang ini sama dengan B9 Ditambah B12 Kalau mau ditulis dengan Bahasa Misalnya Jadi Sama dengan Angka ini Ditambah Berarti Kecil Sama dengan Angka 0, Tulis Ini Proporsi Proporsi B B B B Harusnya Pakai Rumus Ini Mulat Mau Sementara B Terus Lebih besar Sama dengan B Sama dengan Baru Ini N Kalau Mau dibulatkan Bulatkan Ini Pembulatan Misalnya Jadi Di sini Kasih Pembulatan RON Di sini Ini Intervalenya Seperti Oke File Simpan Apa tadi Itu Proporsi Mana tadi Saya kirim Di sini Back Back Access Begitu Jadi Jadi Bisa Kamu Coba Coba Seperti Itu Kita Lanjut Ke Menentukan Ukuran Sampol Jadi Menentukan Ukuran Sampol Untuk Min Berarti Untuk apa Kalau min Untuk Populasi Yang Pengukurannya Continius Kalau Skalanya Interval Terhasil Sedangkan Satunya Penentukan Ukuran Sampol Untuk Proporsi Yang tadi Kalau dia Nominal Atau Mungkin Bukan Nominal Nominal